Pemirsa di Tres Narkoba Polda Jambi kembali membongkar peredaran narkotika jaringan internasional yang masuk ke wilayah Jambi dengan total barang bukti sebanyak 10 kg sabu. Di Tres Narkoba Polda Jambi AKBP Ernesto Caesar mengatakan, dalam ungkap kasus ini, tim berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial R22 tahun warga Asahan Sumatera Utara dan TB55 tahun warga Rokan Iliriau. Mereka yang diamankan ini merupakan kurir yang ditugaskan untuk mengantarkan barang haram tersebut. Para tersangka ini ditangkap pada 7 Maret 2024 di Jalan Kapten Patimura Simpang 4 Sipin, Kota Baru. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 10 kg sabu. Lebih lanjut AKBP Ernesto mengatakan, barang haram sabu ini sudah masuk ke Jambi sebanyak 30 kg. 10 kg sudah diamankan dan 20 kg masih dalam tahap pengejaran dengan tersangka berinisial S. Berdasarkan hasil pengembangan, diketahui barang haram tersebut berasal dari Tapanulis Selatan Sumatera Utara. AKBP Ernesto juga mengatakan bahwa saat penangkapan di Sumatera Utara, pelaku sempat melakukan perlawanan dan hampir menabrak petugas dengan mobil. Petugas kepolisian kemudian melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak ban mobil pelaku. Selanjutnya pelaku berhasil diamankan dalam kondisi tidak sadarkan diri karena bagian rahang dan hidung yang terkena serpiham peluru. Pelaku kemudian dirawat di rumah sakit berimob setempat. Ia juga mengatakan bahwa barang bukti ini merupakan jaringan luar internasional, karena dilihat dari kemasan barang ini sama dikemas dalam teh Cina berwarna hijau. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan Pasal 114 Aetua dan atau Pasal 112 Aetua Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman seumur hidup dan atau hukuman mati. Pertama ada 10 kilo, kita akan datang dengan semuanya. Ini tanggal 7 Maret, ini kita tangkap di wilayah Kota Jambia. Dari 10 kilo-kilo ini kita amankan buat pesangka. Pesangka TB ini orang Rio, satu lagi R orang Medan. Yang amankan bahwa barang bukti 10 kilo ini. Pernyata dari 10 kilo ini, barang yang sudah masuk di Jambi ada 30 kilo. Jadi 20 kilo sudah masuk ke Jambi, ini lagi masih gantung negara. Tersangkannya, ini sel es. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.